Saya ingin berpengaruh dengan orang-orang yang berpengaruh. Saya tidak lakukan pengetahuan yang berpengaruh. Saya tidak bisa mampu membuat orang-orang yang berpengaruh. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama kami di Podcast HKBP, episode yang ke-28, bersama dengan saya, Calon Diakones Matlince Lumpan Tobi. Saat ini saya sedang bersama dengan seorang perempuan hebat HKBP, yang merupakan hamba Tuhan yang telah lama melayani di HKBP. Memang di usia yang sudah tidak muda lagi, tetapi semangat serta inspirasinya selalu baru, seperti orang-orang muda. Mari Bapak Ibu sekalian kita berbincang-bincang singkat dengan seorang diakones. HKBP, seorang senior di diakones. Selamat pagi, Opung. Selamat siang. Selamat siang, Opung. Beliau ini tidak lagi melayani, namun masih aktif, atau masih bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Tetapi karya pelayanannya juga masih teruk jelas di HKBP. Jadi, narasumber hari ini biasanya kami panggil itu Opung, karena sudah tua dan sudah senior di diakones. Sudah berumur 94 tahun. Menjelang 94 tahun. Apa kabarnya Opung? Terima kasih. Kabar baik, Opung ya. Begini Opung. Kan, sorar-sorarnya kita yang nonton di Youtube, banyak atau mungkin sudah ada yang tahu tentang Opung, tapi pasti jauh lebih banyak kalangan muda sekarang yang belum mengenal Opung. Jadi, ada baiknya Opung, perkenalan, sebentar, nama, pekerjaan, di mana sekarang melayani, di Topung. Saya anak pengusuh. Dari 11 persenangan, yang pertama, Burtubi, Boronya Raja Pontas Lumpenstorin, dari Biaran. Waktu melahirkan anak ketiga, ibu ini meninggal. Dan mulailah riwayat dari mama saya. Dari ibu yang pertama, dua kakak dan satu itu. Bapak, Bapak kami turut masih kolah guru huria di pacurnap itu. Jadi, harus tinggal di asrama dan Opung, Opung kami mengarah. Karena Bapak tidak lulus. Tidak menyelesaikan seolahnya gitu, Bu. Lulus ya. Jadi, diusahakanlah berjumpa dengan Opung, 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 yang memberi saran bahwa Bapak kami ini akan menggantikan Opung yang sudah rajai hutan. Akhirnya, diberikanlah keistimewaan dan menjadi merkuat. Joloh, guru dope. Ya, guru di pengaribuan sesudah beberapa tahun ada buku hariannya. Jadi, demikianlah Bapak menjadi asisten berdana di pengaribuan. Jadi, ada dua, ya, tiga dari ibu yang pertama ini, terus dia meninggal dan kami mengikuti. Jadi, jumlah kami semua sebelas bersadar. Bersadar, ya. Keluarga besar, Bung. Keluarga besar. Saya bungsut. Bungsut. lahir di lahir di mana, Pung? Lahir di Porsia. Sudah menjadi demang waktu itu Bapak saya dan pensiun dari Porsia. Jadi, kami dari nomor satu sampai ke saya semua bersekolah di Sigur Pulung taruh itu. Minumah? Sekarang sedang apapun yang dilakukan. Anak perempuan dari kakak nomor satu itu namanya Renata Tiara Tiara Si. Jadi, dia sudah masuk sekolah Bibel. Bibel Froh. Bibel Froh, Tiara Si. Betul. Iya. Dan kami mengikutlah tiga orang. Ibu Gutum yang lebih tua. Saya di tengah dan boroni tulang saya Sadanari Ibu Florian seperti ini Pung. Banyak yang mengetahui bahwa ada tiga putri Batak yang diutus ke Jerman pada waktu itu. Tadi sudah Opung sebutkan ada Opung ada Ibu Gultong dan satu lagi Ibu Bumentobi. Bagaimana si Opung bisa bertiga yang diutus HKBP berangkat ke Jerman pada waktu itu dimana ceritanya membantu untuk diutus Bukun dari itu Setiap bulan ada pertemuan dari pengulangi kantor pusat. Jadi berpindah-pindah. Bapak-bapak itu sudah pensiun. Jadi kesempatan ada karena ada surat dari Jerman yang memberikan waktunya untuk tiga orang gitu. Sebelum berangkat ke Jerman, itu saya memanggil saya ke Jakarta untuk meneruskan ke sekolah guru atas SGA. Sudah tahun ketiga. Tidak jadi ujian karena sebelumnya sudah diberangkatkan kami tuh. Jadi ibu ini dulu sempat mengajar di Jakarta kan dulu? Ya di sekolah SKD ya. Sekolah SKD ya di sekolah Kristi ini. Dia tempat naga di situ. Jadi mau sekolah. Tapi nggak jadi karena harus berangkat ke Jerman. Karena sudah terpilih waktunya. Awalnya ibu dipilih kan tadinya ibu Bukong, ibu Floriana, baru ibu ini yang terakhir sebenarnya di Panggili ya kan ibu? Iya. Jadi waktu itu di Huta Barat ada perkumpulan gitu. Jadi mamak saya ambil dari dulu saya sudah bercita-cita maunya anak ada tiga kan laki-laki. Jadi maunya satu dari yang tiga ini menjadi pendeta. Ini sudah lebih buru namanya. Jadi waktu saya leleng di Jerman, saya leleng waktu di Jerman, jalan ah sama TIKI. Merti ajar. Merti ajar waktu. Merti ajar. Biber di Jerman kan ibu? Di Jolo di Barnet. Oh di Barnet. Di Barnet. Di Bersiadar. Itu belajar apa di Barnet? Aduh warna. Jolo ya. Adat. Oh. Sosial. Antropologi gitu ya ibu. Pokoknya ini dengan kehidupan Jerman kan sudah beda. beda budaya-budaya. Setelah dari Banget pun kemana? Ke Kaisersbeer. 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 Berapa lamapun di situ pun? Lebih tiga tahun ya. Lebih tiga tahun. Disitulah orang-orang ibu belajar keperawatan kan ibu? Iya. Ibu belajar keperawatan dan mereka ini adalah orang-orang yang lulus dengan nilai terbaik. Terbaik. Waduh. Luar biasa putri-putri mata kita ya. Ibu belajar kebidangan ke Tubingan. 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 Tubingan ya. Jerman Selatan. Bagi Selatan. Iya. Disitulah mereka belajar. Jadi sekolah kebidangan itu adalah sekolah dari universitas. Yang selalu menjadi yang terbaik. Yang terbaik. Maksudnya saya tak bisa yang terbaik dengan saya. Tubingan kita. Luar biasa sekali opung ini. Jadi opung selama di Jerman itu kan ada banyak ilmu yang sudah opung dapatkan. Setelah belajar dari sana, orang opung semua bersama ibu-ibu yang dua orang kembali ke Indonesia. Nah, setelah sampainya di Indonesia dan di HKBP, apa yang menjadi fokus pelayanan opung dengan ibu-ibu yang lain di HKBP? Pertama sekali. Ada sinode gudang di PR Raja. Jadi kami disuruh datang ke situ. Mengenai pakaian. Jadi kami mengusulkan berbaju kurung. Baju kurung. Dulu kan zaman dulu itu perawat pun memakai baju kebaya pakai sarung. Lalu ada kebaya. Baju kurung itu yang nggak pakai kanci-kanci. Oh iya 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 iya. Jadi mereka sudah rancang gitu. Dari sana, nanti kalau kita pulang. Kita pakai itu saja. Karena Indonesia itu. Oh menunjukkan budaya Indonesia. Jadi setelah itu pun bagaimana? Pas diberupanya Sudah Sebelum Sebelum rapat itu Sudah disiapkan Model baju yang sedar Berarti memang sudah dipersiapkan HKBP sebelumnya Sehingga itulah kita pakai Sampai sekarang Wah luar biasa juga Jadi pun Selama di Setelah kembali ini di Indonesia Pelayanan opung Pertama sekali itu dimana? Di rumah sakit Langsung di rumah sakit HKBP ya Melayani sebagai Sebagai Ibu Wat Ibu Gutung di bagian TBC Penyakit TBC Luriana di bagian anak Opung sendiri Di bagian Di bagian Ibu Ibu dan anaknya Ibu Kebidanan Kebidanan Mereka dulu tinggal Hanya di dalam satu taman Bertiga Bertiga Itu di rumah sakit yang sekarang Tapi Situasinya belum sepertinya sekarang Jadi mereka tinggal Karena belum ada Tempat Mereka tinggal di Satu tempat Dari satu kecil Dikhususkan untuk Hukum bertiga Dengan kondisi Dengan kondisi Kehidupan Negara yang masih baru Lepas dari Penjajahan Penjajahan Dan itu adalah Salah satu rumah sakit Yang sudah Dikasih ke HKBP Tetapi Kondisinya masih belum Begitu bagus Jadi Orang ibu itu Di situ Dengan gaji yang Sangat Minim Jadi terpaksa Harus datang orang tua Mengantar beras Makanan Awalnya Awal mulat layanan Dan mereka ini Ya pastilah Orang yang baru datang Dari kegugayaan Yang maju Dari barat Dengan orang yang tinggal Dari situ Ada Harus ada Pernesuaian juga ya Ibu Iya Dan orang yang Tidak selalu Langsung menerima Jadi mereka juga Menerima Jadi selama Melewati Masa-masa Sulit Tentang sekali Melayani itu Bagaimana Jadi Mereka ini Akhirnya Memegang Apa ya Dikasilah Tugas-tugas Jadi mereka Yang memegang Peranan Seperti yang dibilang Di DBC Penyakit paru Di Kebidanan Dan mereka Mulai membenahi Sesuai dengan Apa yang Mereka Beroleh Dari Jerman Banyak tantangan Yang namanya juga Pegawai-pegawai Yang Yang memikirkan Tidak Jadi harus Mereka Betul-betul Benahi Belum lagi Semua Tempat tidur Banyak Jadi Karena Ibu Belum Jika disuruh Untuk Di bidang Keperawatan Disuruh Orang semua Perawat-perawat itu Bersama Pegawai Yang Bersama Tidak Tuh Tidak 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 Sekarang Ada Orang Yang Mengendalikan Sampai Akhirnya Diberikan Kepada Mereka Posisi Yang Cukup Bagus Dan Pelan-pelan Mereka Memperbaiki Disana Pelayanan Bagaimana Yang Ophu Yang Pertama Kami Temukan Disitu Suster Adele Rangke Mereka Sudah Berkenalan Dari Tanah Cina Suster Adele Dengan Ibu Dengan Ophu Sudah Pernah Sama-sama Bekerja Di Cina Kembali Melayani Di Indonesia Rumah Sakit HKB Bari Jadi Bagaimana Setelah Bekerja Di Rumah Sakit Itu Bersama Suster Adele Rangke Dan Ophu Pada Tahun 1953 Sampai 1959 Ophu Memulai Pelayanan Di Rumah Sakit HKB Dari Sebagai Pimpinan Rumah Sakit Disanalah Mereka Bertemu Dengan Ketiga Orang Ibu Ini Dan Kerjasama Yang Baik Antara Ophu Sebagai Pimpinan Rumah Sakit Dengan Suster Adele Rangke Dan Ketiga Pukli Batak Ini Membuat Suatu Perubahan Besar Di Dalam Pelayanan Di Rumah Sakit Dan Saat Itulah Rumah Sakit HKBP Balige Menjadi Sangat Terkenal Sampai Menjadi Pelayanannya Sangat Sangat Baik Mengharumkan Memang Rumah Sakit HKBP Balige Yang Kita Kenal Sekarang Ini Rumah Sakit Swasta Yang Paling Baik Di Tapanuli Dan Sumatera Betul Nggak Ophu Semua Tempat Ada Yang Berobat Bukan Hanya Dari Tidak Hanya Dari Daerah Tapi Dari Luar Daerah Dari Batam Riau Luar biasa Sekali Pada Waktu Itu Ibu Nah Ibu Bertiga Ini Mulai Merancang Karena Walaupun Mereka Bertiga Mereka Menyinkan Supaya Ada Satu Perkumpulan Mulailah Mereka Memikirkan Kesusteran Mereka Dari sana Kesusteran Kesusteran Kaiserswerd Baru Disini Pun Mereka Memikirkan Itu Karena Sudah ada Putri-putri Batak Lagi Yang Dikirim Ke Jerman Jerman Generasi Ketiga Sampai Generasi Ketiga Mereka Balik Disitulah Mereka Membuat Persekutuan IKDWA Jadi Awalnya Ini IKDWA Ada Sebelum Ada Lembaga Diakonis Atau Sesudah Sebelum Sebelum Ada Lembaga Diakonis Berarti IKDWA Ini Sudah Duluan Hadir IKDWA Baru Lembaga Pendidikan Supaya Orang-orang Yang Dari Tidak Lagi Dikirim Ke Jerman Untuk Belajar Dibuat Kursus Diakonis Dan Kamilah Murid Yang Pertama Angkatan Pertama Kami Ada Tujuh Orang Yang Masih Terus Akhirnya Masuk Anggota IKDWA Dan Sertinya Sampai Sekarang Dua Orang Saya Dengan Ibu Lampria Dan Kami Memang Akhirnya Disekolahkan Juga Di Bidang Kesehatan Jadi Ibu Seperti Yang Kita Tahu Bahwa Opung Ini Juga Merupakan Bagian Dari Berdirinya Lembaga Kursusus Diakonis Tadi Ya Budea Nah Apa Yang Melatar Belakangi Menjadi Orang Orang Ibu Mempeloporin Berdirinya Kursus Lembaga Diakonis Karena Sudah Hidup Di Dalam Persebutuan Itu Jadi Opung Menginginkan Supaya Banyak Lagi Jiwa-jiwa Yang Lepang Di Perempuan Perempuan Buda Diharapkan Ada Yang Menikuti Mereka Dari Bidang Diakonis Jadi Makanya Kursus Diakonis Awalnya Kemudian Beralih lagi Jadi Lembaga Pendidikan Diakonis Kemudian Bisa Berkembang Menjadi Sekolah Sekolah Tinggi Diakonis Pada Sekarang Ini Pung Bagaimana Pung Perasaan Pung Dari Perjuangan Yang Dari Kursus Sudah Sekarang Bagus Jadi Sekolah Tinggi Diakonis Bagaimana Pung Perasaan Pung Yang Pung Perjuangan Bersama Ibu Ibu Yang Lain Yang Saat Ini Sampai Saat Ini Makin Berkembang Makin Banyak Putri Putri Tuhan Yang Tertanggil Bagaimana Tahap Perkembangan I Adong Aka Hal Asing Di Jalan Perubah Hanya Betul Mau Dua Amun Nga Mengelusi Perasaan Ibu Perasaan Ibu Amun Pioner Ibu Ibu Bagaimana Perasaan Ibu Sekarang Ibu Berkembang Ibu Berkembang Ibu Lokasi Asab Menampung Setiap Orang Banyak Orang Yang Mau Masuk Tapi Yang Bisa Dikam Hanya 30 30 Paling Banyak Banyak Pas Berwani Ibu Menang Balas Guga Macai Do Macai Do Menarik 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 Dijak Kamu Doma Buka Sekolanya Kursus Dua Hanya Baru Kursus Baru Pendidikan Diakones Jadi Waktu itu Kursus Sampai Pendidikan Diakones Itu Orang Ibu Ini Ika Diwa Yang Mengirim Kemana Mana Melanjutkan Pelajaran Seperti Kami Kan Sekolah Di Surabaya Di Kebidana Lalu Ada Yang Kecikembar Dilatih Orang Disamping Di Jemaat Dibuat Karena Memang Pekerjaan Dia punya Sosial Tapi Tapi Ada Yang Dipirim Ke Cikembar Itu Ketemulah Dengan Orang Papua Tinggal Mereka Menikah Di Papua Makanya Itulah Mama Si Noella Itu Kan Oh Iya Diakones Itu Ibunya Dari Seorang Noella Itu Adalah Seorang Diakones Yang Melayani Di Di Papua Setelah Mendapat Pelatihan Pertanyaan Di Cikembar Ada Juga Yang Gau Sama Orang Flores Jadi Yang Dilatih Di Sarai Itu Tidak Ada Yang Pulau Tidak Ada Yang Di Tidak Tidak Ada Yang Selalu Di Ingat Ada Yang Di Flores Ada Yang Di Papua Ada Di Mana Mana Ada Juga Memang Ibu Diakones Diana Si H.A Yang Akhirnya Lama Dia Melayani Sampai Pensiun Di Pantai Suhan H.I. Oh Iya Teman Saya Itu Ibu Anak Pertama Ibu Diakones Diana Kursus Kursus Masih Kami Disitu Kursus Jadi Generasi Kedua Sudah Ada Yang Melayani Di Jemaat Tetapi Selalu Dalam Konteks Layanan Sosial Bukan Melayani Lepas Kudium Masyarakat Sampai Generasi Seberang Apa Itu Kita Juga Semua Lupa Jadi Bagaimana Sekarang Sekarang Itu Sebenarnya Apa Yang Mau Sampaikan Ibu Melihat Perkembangan Itu Kan Ibu Lepas 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 Ibu Menang Arong Nah Murat Sido Koron Gitu Berbetul Disiplin Berkarakter Dan Orang Yang Dimanapun Ditempatkan Selalu Menjadi Orang Yang Baik Luar Biasa Sekali Para Bapak Ibu Semua Perjuangan Dan Perjalanan Pelayanan Dari Seorang Diakones Bonaria Huta Barat Seperti Yang Sudah Kita Ketahui Dimana Mana Pasti Kalau Dibilang Ibu Bonaria Huta Barat Pasti Banyak Yang Tahu Warga Jemaat HKBP Tapi Di Luar Warga Jemaat HKBP Saat Ini Boleh Ditonton Supaya Mengenal Siapa Itu Perempuan Hebat Yang Ada Di HKBP Jadi Bapak Ibu Sekarang Ini Kami Sedang Berada Di Tempat Yang Dikatakan YDPK Saat Ini Dulunya BDPK Nah Sekarang Kita Mau Pertanya Sama Opung Ini Apa Sih Yang Melatar Belakangi Sehingga Para Ibu Ibu Diakones Menderikan Yayasan Diakonia Pelangi Kasih Ini Bagaimana Opung Apa Yang Melatar Belakangi Berdirinya YDPK Ini Yang Dulunya PDPK Bisa Kami Sekolah Di Diakones Itu Ada Beberapa Murid Yang Sudah Jadi Guru Yang Sudah Jadi Dibu Asrama Di situ Memikirkan Apa Yang Kira-kira Yang Selain Kita Di Sini Muncullah TK HKBP Di Balik Yang Dilayani Oleh Diakones Sesudah Itu Berkembang Lagi Untuk Pendampingan Anak-anak Yang Kutus Sekolah Itu Berkembang Nah Di Situasi Kondisi HKBP Waktu Waktu itu Kondisi SankBP Yang Membuat Ada Ya Perceraian Untuk Sementara Walaupun Bergabung Kembali Kami Akhirnya Mendapatkan Lahan ini Jadi Kami Membuat Lagi Memikirkan Apa Yang bisa Kita Lakukan Lalu Muncullah Pelayanan Kredit Kredit Union Pendampingan Perempuan Ibu-Ibu Baru Balai Pengobatan Kami Buka Gisi Borong-Borong TK Kalau Balai Pengobatan Setelah Kami Kembali Setelah Rekonciliasi Tidak Ada Lagi Yang Melanjutkan Tetapi Saat itu Kita cukup Exist Juga Disi Borong-Borong Bahkan Puskesmas Mengirim Pasien Nyakit Kita Untuk Dirawat Menolong Patus Menolong Pasien Fisioterapi Juga Ada Termasuk Juga Di Karutung Bersama-sama Dengan Pendidikan Diakonese Waktu Itu Kemudian Sesuai Dengan Perubahan Yang Diapakan Pemerintah Dari PDPK Harus Ada Menjadi Yayasan Lagi Akhirnya Menjadi Yayasan Dan kami Mempunyai Pemikiran Yang lebih Luas Lagi Bagaimana Kira-kira Apa yang bisa Kita lakukan Kepada Masyarakat Adalah Ketujungan Ke Paromil Sombokomil Disitulah Dimulai Ada Kegiatan Kambang Dilihat Dilihat Dikinjau Lalu Apa yang Dipikirkan Untuk Kesitu Itulah Awalnya Pendampingan Sampai mereka Itu semua Betul-betul Bisa Menjadi Perempuan Yang Disuruh Mereka Yang menghadirkan Listrik Mereka Bisa Perbaikan Jalan Karena Sudah Didampingi Oleh YDPK Dan Yang Melayani YDPK Ini Pada Umumnya Adalah Diakonet Dan Sampai Sekarang Ini Para Diakonet Disana Cukup Orang-orang Yang Potensi Yang Bagus Sekarang Mereka Melayani Bukan Lagi Pemberdayaan Perempuan Tetapi Sudah Kearah Bagaimana Masyarakat Itu Bisa Menyuarakan Haknya Jadi Mobilizer Mendidik Mereka Supaya Mereka Yang bergerak Menyadari Kebutuhannya Menyampaikan Jadi Orang-orang Disitu Biarpun Orang-orang Mereka Sampai Ke Mentri Lingkungan Bidu Ke Jakarta Ke Mana-mana Dan Dipasilitasi Itu Semua Untuk Mereka Bisa Berkembang Itulah Pelayaran Kami Sekarang Bapak Ibu Sekalian Sudah Banyak Sekali Dan Rencana Sekarang Kami Sudah Merancang Dengan Tim Tim Dari Akademi Nutra Kenita Bawa Karim Batobi Untuk Mendidik Melati Perempuan Untuk Babisiter Dan Penjampingan Lansia Yang akan Dibuat Dibuat Di lokasi Ini Jadi Kami sudah Siapkan Itu Mudah-mudahan Karena itu Trend ke depan Banyak orang tua Yang Supaya Jangan Harus Dikirim Panti Panti Tetapi Bisa Digampingi Di rumah Dengan Orang-orang Yang Betul-betul Kita Lati Dalam Konsep Diakonia Luar biasa Bapak Ibu Sekalian Mari kita Doakan Program Besar Yang Akan Dikerjakan Di tahun ini Ataupun Di tahun yang Akan Datang Bapak Ibu Sekalian Nah Saudara-saudara Apabila Kita Melihat Di Buku NB Kita Ada Nama Diakones Bonaria Kota Barat Opung Ini Adalah Orang Yang Sudah Menerjemahkan Lagu Buku NB Ada Banyak Lagu Yang Sudah Diterjemahkan Dari Bahasa Apapun Bahasa Jerman Ada Dari Bahasa Belanda Tidak Ada 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 Dari Bahasa Belanda Lagu Buku NB Kita Yang Bapak Ibu Adalah Terjemahan Dari Opung Bersama Dengan Siapa Apapun Teman Opung Terjemahkannya Ada Bapak Jauh Terlepas Dari Semua Karya Dan Pelayanan Yang Telah Opung Lakukan Sampai Saat Ini Pastinya Opung Banyak Tantangan Yang Opung Hadapi Bagaimana Cara Opung Dan Apa Tantangan Yang Terperat Yang Opung Hadapi Saya Lepaskan Jadi Tidak Di Homor Homor Berdoa Kepada Tuhan Opung Seperti Yang Saya Bilang Tadi Apa Yang Menjadi Harapan Opung Untuk Suara Tinggi Diakonis Ataupun Para Diakonis Yang Saat Ini Masih Apik Melayang Apa Saat Mak Pang Duhat Tuhat 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 Dibata Situ Dhusade Asa Terima kasih Opung dan ibu-ibu yang sudah Hadir mendampingi Opung Muta Barat dalam sesi podcast Kita episode yang kedua pelotan ini Ada banyak sekali kisah Ada banyak motivasi, ada banyak Pelajaran yang bisa kita dapatkan Dari podcast hari ini Kiranya boleh semakin menambah Kekuatan kita Dalam melayani, untuk saudara-saudara Yang melayani, dan untuk seluruh cuma Juga semakin diberkati di dalam Pekerjaan ya, salam Terima kasih telah menonton